Hai selamat datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan mengkaji 5 kutipan hadis Rasulullah yang menguatkan kita dalam menghadapi ujian hidup Berbicara tentang kehidupan pastilah tentu selalu ada masalah di setiap waktunya Namun setiap permasalahan pastilah selalu ada pemecahannya Karena begitulah cara hidup mendewasakan kita Solusinya terdapat pada hadis Rasulullah berikut ini Pertama, permasalahan yang kita hadapi adalah bukti kesesayang Allah kepada kita Oke, untuk lebih jelasnya mari kita mengacu ke sebuah hadis terwait Bukhari Muslim Tidaklah seorang Muslim tertimpa kecelakaan, kemiskinan, kegunaan, kesedihan, kesakitan, maupun keduka citaan Bahkan tertusuk duri sekalipun Nisjaya Allah akan menghapus dosa-dosanya dengan apa yang menimpannya itu Riwayat Bukhari Maksudnya, setiap dari kita pasti pernah melakukan kesalahan dan dosa Baik sadar maupun tanpa disadari Dan tahukah kamu jika pada hakikatnya Sebuah masalah dihadirkan oleh Allah SWT kepada kita sebagai jalan untuk menghapus dosa-dosa kita tersebut Dua, ikhlas dan sabar Kunci permasalahan hidup yang mengantarkan ke surga Dari Nabi Muhammad SAW Beliau bersabda Allah SWT berfirman Hai anak Adam Jika kamu bersabar dan ikhlas saat tertimpa musibah Maka aku tidak akan meridai bagimu Sebuah pala kecuali surga Riwayat Ibnu Majjah Sabar dan ikhlas kadang tidaklah sesederhana perkataannya Bahkan ikhlas dan sabar saat dihadapkan dengan sebuah permasalahan sangatlah berat Namun Allah pun memahami hal tersebut Karena pala yang disediakan bagi mereka yang sabar dan ikhlas tidaklah main-main Melainkan surga Tiga Ujian adalah cara Allah menjadikan kita manusia lebih baik lagi Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik Maka ditimpakanlah musibah atau ujian kepadanya Riwayat Bukhari Layaknya pelaut yang tangguh tidak terbentuk dari ombak yang tenang Maka setiap ujian yang diberikan Allah kepadamu Pada dasarnya adalah untuk menegurmu Menjadi sosok manusia yang terbaik Jadi hadapilah setiap ujian Karena ujian itu yang menguatkan kamu untuk menjadi yang lebih baik Empat Ujian yang kamu hadapi hanyalah sementara Tidaklah aku tinggal di dunia Melainkan seperti musafir yang berteduh di bawah pohon Dan beristirahat Lalu musafir tersebut pergi Meninggalkannya Riwayat Tirmizi Inilah perumpamaan hidup yang diibarkan Rasulullah Hal ini mengandung makna Jika setiap hal yang kita rasakan saat kebahagiaan Kesedihan maupun kekecewaan pada hakikatnya bersifat sementara Akan ada saatnya semua permasalahan hidup kita berakhir Namun yang terpenting adalah Tak pernah putus asa dalam menghadapi permasalahannya Lima Kepedulian terhadap sesama adalah kebaikan yang akan abadi Barang siapa yang meringankan kesulitan seorang mu'min dari kesulitan dunia Maka Allah akan meringankan kesulitan dari kesulitan di hari kiamat Barang siapa yang memudahkan orang yang tertimpa kesulitan Maka Allah akan memudahkan kepadanya di dunia dan akhirat Barang siapa menutupi aib seorang muslim Maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat Allah akan membantu hambanya Selagi hamba tersebut membantu saudaranya Riwayat Muslim Setiap orang pasti memiliki masalah hidupnya masing-masing Namun bukan berarti kita harus berpangku tangan dengan permasalahan yang dihadapi oleh orang lain Justru ada sebuah keajaiban saat kita bersedia membantu orang lain Meskipun kita sedang dalam kesulitan Tak hanya kebagian dunia yang akan kita dapatkan saat mampu meringankan beban orang lain Namun juga kebahagiaan kekal saat kita diakhiri akhirat nanti Oke Itulah lima kutipan hadis Rasulullah yang bisa menjadi inspirasi kita Oke sekian dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Jangan lupa bagi yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu Jangan lupa like, komen, dan share Jangan lupa like, komen, dan share